Intro Ya sahabat RTV, sidang kasus penganian David Ozora yang menjerat Mario Dandi dan juga Shane Lucas kembali berlanjut pada hari ini. Kedua terdakwa yaitu Mario Dandi dan juga Shane Lucas hari ini menjalani proses pemeriksaan keterangan saksi. Sidang sendiri tadi dimulai pada pukul 10.39 waktu Indonesia bagian Barat dengan 4 saksi yaitu AGH, Rafaela Benitez, Chris Wanda Oliver dan juga saksi ahli Saji Purwanto. Dan memang saksi yang dihadirkan pada hari ini adalah saksi-saksi yang memang memiliki keterangan yang cukup untuk membuka fakta terkait kasus penganian ini. Dan saksi pertama yang menjalani proses pemeriksaan adalah saksi AGH yang dianggap sebagai saksi mahkota. Dan memang sebelumnya kuasa hukum telah mengajukan untuk melakukan pemeriksaan keterangan saksi secara online ataupun daring. Tetapi hal tersebut tidak disetujui oleh jaksa penutup umum. Sehingga kehadiran AGH tetap dihadirkan di pengadaan negeri Jakarta Selatan. Namun mengingat usianya masih di bawah umur, mekanisme dari persidangan dilakukan secara tertutup sahabat RTV. Dan saksi lainnya juga dihadirkan adalah Rafael Benitez yang diinformasikan sebagai sahabat dan juga teman dari Mario Dandi dan juga Sian Lukas. Yang dipercaya informasinya Rafael Benitez adalah orang pertama yang mendapatkan video kekerasan penganiayaan dari David Ozora yang berasal dari Mario Dandi. Dan ada terdapat beberapa saksi lainnya yang diundang pada hari ini namun tidak dapat dihadirkan yaitu Rustam Halata yaitu Paman David yang informasinya hari ini sedang melakukan perjalanan ibadah haji. Dan juga Anastasia Amanda tidak dapat hadir karena memang kondisinya dalam keadaan sakit. Dari Jakarta, Faisal Bahri, Yusof Stefanus, RTV.